Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera semuanya Senang banget bisa sharing di pagi ini Banyak banget DM yang masuk Kak Riza, kenapa sih mesti jam 6 Emangnya kuliah subuh? Atau Kak Riza udah jadi ustad? Alhamdulillah, doakan deh gitu ya Bukan kuliah subuh Kita ada sedikit emang enrichment program Teman-teman dari Akademi Trainer Nah, kebetulan hari ini Kita tempat sharing tentang produktivitas Kenapa sih Kak Riza milihnya magang? Kok sempit banget ya? Padahal kami kan bukan anak magang gitu ya Atau kami sudah bekerja Atau saya profesional gitu Nah, tapi nanti saya cerita nih Kenapa pilihannya adalah magang? Ijin share ke Kakak-kakak semua Tidak terlihat ya, Kang Rizky Mudah-mudahan Baik Pada pagi hari ini Mau sharing ke teman-teman semua Atau mungkin kalau Boleh di kolom chat Ada siapa aja nih yang hadir Apakah teman-teman mahasiswa ada? Ataukah para dosen juga ada? Atau para profesional juga ada? Atau dari masyarakat umum nih yang hadir? Boleh dong di kolom chatnya Siapa aja yang ada? Oh ada mahasiswa Halo Maria Selamat pagi Mahasiswa Mahasiswa Oh dari dosen juga ada Di bulan puasa ini Terima kasih Kakak semua Ada yang wirausah juga Alhamdulillah Nah Kakak sekalian Bagi yang belum Tahu gitu ya Atau di luar Bukan mahasiswa Ada jadi profesional Cerita sedikit nih Saat ini Mas Menteri itu Di Kemendikbud Ada program namanya MBKM Atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka Salah satunya adalah Program Magang Jadi kenapa diambilnya Magang? Karena lagi 3 tahun belakang ini Kami sedang marak nih Apa ya? Meng sosialisasikan Bahwa saat ini ada program Magang Kalau dulu mungkin di jaman saya Dan jaman Mas Dian Apalagi nih Jaman bahala banget Kita akan lihat Kalau kita mau lulus kuliah Yaudah lulus aja Fresh graduate Belum ada pengalaman apa-apa Namanya gak fresh graduate Nah 3 tahun belakangan ini Ada kegiatan namanya Magang Studi Independent Di mana Mas Menteri memberikan kesempatan Bagi teman-teman mahasiswa Yang ada di semester 5 Boleh ikut magang Di mitra-mitra yang sudah luar biasa Ada mitra nasional Ada internasional Ada juga yang multinasional Tujuannya apa sih Karissa? Tujuannya adalah Teman-teman yang masih mahasiswa ini Ketika sudah lulus nanti Sudah memiliki pengalaman Jadi gak benar-benar fresh graduate Mereka punya pengalaman Mereka punya sertifikasi Dan sertifikasinya ini Yang seringnya adalah Sertifikasi nasional Dan juga internasional Kalau nasional misalnya apa? Misalnya kalau sertifikasi nasionalnya Kita tahu istilahnya BNSP gitu ya Atau kalau internasionalnya apa? Internasional Teman-teman yang ikut magang ini Bisa mendapatkan sertifikasi Yang diberikan misalnya dari Google Dari Huawei Atau dari Microsoft Dimana sudah terlisensi internasional Jadi harapannya Pagi hari ini bisa membuat teman-teman Baiknya mahasiswa Para profesional Be so good They can ignore you Jadi gak ada alasan orang lain nolak kita Karena kita udah paling oke banget Dan kita produktif banget disini Kita kenalan dulu boleh ya Kakak-kakak Kok Mbak Risa ini banyak banget Omongannya Kita kenalan dulu Tapi sebelum kenalan Pengen dong kakak-kakak semua Buka dulu kameranya Mau tahu Benda apa Yang disekeliling kakak-kakak sekalian Yang bisa bikin semangat Pada pagi hari ini Saya punya waktu 30 detik Boleh dong Yang paling dekat Cari bendanya Liatin ke kamera Apa nih bendanya Yang bisa bikin semangat Pada pagi hari ini Satu menit Dari sekarang Silahkan dicari Masya Allah Al-Quran TV Luar biasa Ada apa lagi Kang Adi Apa itu yang diangkat Kunci mobil Kunci motor Atau ada hadiah doorpress Kunci hari ini buat kita Wah Kang Rizky apa Buku Kang Panji Apa itu Kang Solo tip Bioglas kak Oh bioglas Ini Oke Paham pak Ada siapa Kang Robi angkat apa nih Kang Robi Mos Mos Sintia Dompet kak Ini harapannya dompet Ada apa lagi nih Kang Abi berubah Apa Saus tiram ya kang Padu Padu Kirain saus tiram Alhamdulillah Nah Apapun yang tadi teman-teman pilih Yang angkat Mudah-mudahan Bisa menambah Jadi mood booster Dan jadi semangat kita pada pagi hari ini Terima kasih telah bersedia Untuk mencari benda-bendanya tadi Ijin lagi Untuk sesuai dengan kakak-kakak Oke Tadi sekilas tentang magang Atau MSCB Yang ada di Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan Ini bukan berarti Hanya untuk teman-teman magang Untuk para profesional pun juga Mungkin relate disini Kita coba cerita Kenalan dulu Nah boleh banget Dipanggilnya Kak Risa aja Karena namanya agak ribut Ya ada S Ada Z S nya bikin dingin Z nya bikin bergetar Jadi getar dingin Dipanggilnya Kak Risa aja Bukan Rizja Nih kalau orang-orang Jawa Barat Ya Rizja Rizja Bukan Pakai S aja gitu Saat ini saya diberikan amanah Oleh Kementikbud Menjadi senior specialist In the university relation Dan juga tergabung Dalam associate trainer Di academy trainer Nah Alhamdulillah Sudah tersertifikasi Untuk master trainer Di BNSP Nah Teman-teman Ada nih alasan 5 We have 5 reasons Kenapa teman-teman Harus hadir di pagi hari ini Padahal kan Saya tahu banget Ada yang udah di jalan Mau ke kampus Ada yang di jalan Mau kerja Ada yang lagi di jalan nih Mau jemput pacarnya Mungkin 5 alasan yang pertama adalah Kita akan sharing Apa sih manfaat Dari magang Magang saat ini tuh Seperti apa sih Kemudian kita lihat nih Fan fact nya apa Dari magang Yang ketiga Produktif dan alasannya Produktif itu sebenarnya apa Dan alasannya kenapa Kita masih produktif Yang keempat Gimana sih caranya Menjadi seseorang yang produktif Yang kelima Kita lihat nih Kalau kita udah produktif Imbalannya itu apa ya Nah Kalau ada yang ikut Acaranya Kak Fusna kemarin Katanya kita minimal 50 kali nih Harus bilang yang baik-baik Terhadap diri kita Kenapa sih harus 50 kali Konon katanya Tubuh kita tuh Nggak bisa merespon Mana yang benar Mana yang salah Kalipun itu Sifatnya bercanda Gitu ya Kak Fusna Misalnya Aku kurang cantik di hari ini Eh tapi bohong Nah yang keserap Di badannya itu Di tubuhnya itu Adalah yang tadi Yang jeleknya tadi Karena apa Karena si badan kita ini Nggak bisa tahu Mana yang benar Mana yang salah Jadi harus biasakan Ucapkan baik-baik Mulai pagi hari ini Minimal 50 kali Gitu ya Kak Fusna ya Nah teman-teman sekalian Kita tahu di bulan puasa ini Apa sih identiknya bulan puasa Ada yang tahu nggak identiknya Boleh di kolom chat Bulan puasa itu identiknya Dengan apa ya Ada yang tahu nggak Boleh dong di kolom chat Apa sih identiknya bulan puasa Sahur Tarawe Sahur Tarbiah Ibadah utama Nah thank you kakak-kakak Bener banget Sahur Kurma Tarbiah Al-Quran Semuanya adalah yang identik Dengan bulan puasa Tapi Yang nggak boleh kita lupakan adalah Di bulan puasa ini Pasti kenal banget nih Amasin yang diikat ini ya Katanya konon katanya Kalau di bulan puasa Para pengganggu-pengganggu Maksiat Hala nafsu Udah dikunci Gerbang merakanya Udah ditutup nih Bener nggak sih Ada yang percaya nggak Dengan hal-hal kayak gini Artinya Kalau udah para gangguan ini Dibelenggu Udah dikunci Udah nggak ada halangan nih Buat kita males-malesan Bener ya Nggak ada alasan lagi Buat kita Nggak mau kerja Nggak mau sekolah Nggak mau buat tugas Udah nggak ada alasan lagi Tapi Kejadiannya adalah Nah Hantu-hantunya Pengganggunya Udah dikunci Udah diingkat Tapi Kenapa kita masih kayak gini nih Gambar sebelah Masih males-malesan Masih magera Masih mau biasa-biasa aja Jadi ini Udah siapa Kalau pengganggunya udah diikat Kita masih males-malesan Sebenernya ini salah siapa sih Ayo di kolom chat Mau tau dong Ini salah siapa sih Kalau kayak gini Pengganggunya udah nggak ada nih Udah diikat semuanya Jadi kalau kita masih males Itu salah siapa Salah diri sendiri Karena habisnya udah Gak bentuk Bener Habitnya udah terbentuk gitu ya Diri sendiri Karena males Hawa nafsu Nggak bisa Hawa nafsu Hawa nafsu udah dikunci tadi Jadi kita salah siapa Kita lihat Diri kita Diri sendiri Kita lihat Sebenernya salah siapa sih Bukan salah siapa-siapa Kok Nggak ada yang salah disini Cuma kadang-kadang Pilihan kita Memang mau begitu Karena pengganggunya Udah dikunci Udah nggak ada alasan Hawa nafsu Jibahnya udah direm Nah seharusnya Produktifitas kita tuh Semakin ke kanan Atau semakin ke kiri Kanan ke kiri Semakin turun Atau semakin naik Kalau pengganggunya Udah nggak ada Seharusnya semakin ke kanan Semakin naik ya Nah Kenapa Karena pengganggunya Sebenernya udah nggak ada Kata Kak Riza Di gambar sebelumnya Pengganggunya udah nggak ada nih guys Udah dikunci Udah tutup Jadi harusnya di bulan puasa Produktifitas kita Semakin ke kanan Semakin naik Sebenernya produktif itu Apa sih Kak Riza Bingung dia aku Ngapain ada gambar-gambar Gampangnya gini teman-teman semua Produktifitas tuh Gampang banget diukurnya Kita punya dua cara Untuk ngukur produktifitas Yang pertama Output dibagi per jam Kalian bisa menghasilkan Berapa banyak Kegiatan Dibagi dengan jam Yang kita gunakan Atau Bisa juga kita gunakan Input dibagi output Apalagi tuh Kak Riza Sounds boring gitu loh Boring banget sih Kak Riza Pagi-pagi ngomongin produktifitas Poinnya gini Semakin sedikit waktunya Yang bisa dikerjakan banyak Semakin produktif Semakin banyak Waktu yang dikerjakan Yang dihasilkan sedikit Maka dia akan semakin ke kiri Nah Kayak gitu tuh Harapannya Karena hantu-hantunya Udah dikunci Hawa nafsunya udah dikunci Produktifitas kita di bulan puasa ini Harusnya semakin ke kanan Semakin meninggi Teman-teman sekalian Ataupun para profesional yang hadir Saat ini Kegiatan magang Sebenarnya benefitnya banyak banget Kalau dulu Jamannya saya Kang Dian Atau misalnya Kang Rizky Ketika selesai kuliah Ya udah kuliah Lulus cari kerja Tapi saat ini Pemerintah ngasih banyak Ini Ngasih banyak benefit Buat teman-teman Yang ikut magang Mulai dari semester 5 tadi Misalnya apa Nah Kalau kita ikut magang Teman-teman ini langsung Di konversi 20 SKS Jadi gak perlu datang ke kampus Gak perlu ikut ujian di kampus Mereka bisa dapat Pertukaran langsung 20 SKS Ketika magangnya udah selesai Seru banget ya Gak perlu ke kampus Bisa langsung di konversi 20 SKS Dan pasti Nilainya bagus Ini adalah benefit Yang kita dapatkan dari magang Atau lainnya Ketika kita sudah bekerja Bukan hanya pengalaman Yang didapatkan Tapi mungkin bisa resume Bisa Apa ya Misalnya Bisa mendapatkan ajuan Relevansi Teman-teman yang banyak Itulah benefit-benefit kita Ketika kita bekerja Selain college credit tadi Yang bisa dikonversi Menjadi 20 SKS Ada juga nih skillnya Melalui program magang Ataupun tentang bekerja Diharapkan gak cuman Hard skill yang nambah Tapi juga soft skillnya Yang ketiga Udah pasti Magang bakal nambah Experience kita Real experience Bukan cuman teori Bukan cuman wacana Tapi real experience Yang kita dapat Kalau kita dapat teori Di kampus Experience realnya Sudah dapat Kombinasinya luar biasa Banget ya Artinya kita akan menjadi Pribadi yang luar biasa Teman-teman Gak cuman experience Inilah saatnya teman-teman Untuk membuat network Sama nih Kayak saya Kak Kusna Kak Rizky Kak Ardi Ketika kita ada Dalam academy trainer Tujuan kita adalah Untuk saling belajar Sharing experience Dan satu-satunya adalah Mendekatkan networkingnya Kita mau kerjasama Kita pengen tahu Ada apa sih Di tempatnya Kak Kusna Ada apa sih Di tempatnya Kacut Ada apa sih Di tempatnya KPP Nah networkingnya Semakin nyatu nih Semakin tambah Silaturahimnya Untuk apa networking Untuk apa silaturahim Tujuannya adalah Untuk memperbesar Amal ibadah Gak usah jauh-jauh Networking itu Sudah pasti ibadah deh Bukan networking Sama dengan ghibah Bukan Gak bisa Di bulan puasa Hantunya udah dikunci Ghibahnya udah ditutup dulu Yang kelima adalah Teman-teman yang mengikuti magang Akan berhak mendapatkan Mitra yang terbaik Your dream job gitu Aku pengen banget Dikerja di sini Aku pengen banget Dikerja di sini Sebelum kerja di sana Di sini Di sana Di sini Teman-teman bisa magang Di tempat tersebut Caranya gimana Dengan mengikuti program Magang dan Studi Independent Nah Fun packnya Kita punya tiga fun pack di sini Saat mengikuti magang teman-teman 41% mahasiswa yang di Indonesia mengatakan Saya mengikut magang Buat mendapatkan sertifikasi Yang tadi saya cerita tadi nih Gak cuman pengalaman aja Tapi di program magang ini Akan diberikan sertifikasi Ada sertifikasi yang nasional Ada juga sertifikasi yang internasional Fun pack kedua Mereka kut magang ini Ingin mendapatkan experience Of course Sudah pasti banget nih Dari magang itu Kita bisa mendapatkan pengalaman Sama Teman-teman yang hadir Jam 6 pagi ini Memilih ada di sini Pasti ingin mendapatkan pengalaman Ada apa sih Jam 6 pagi dengan Kak Riza Dengan teman-teman academy trainer Apakah ada kuliah subuh? Ada Ada kuliah subuh Tapi gak cuma segera kuliah subuh Teman-teman bisa kenalan Dengan 288 yang sudah ada di sini Bisa sharing dari mana Pengalamannya apa Magang di mana Kerja di mana Benefitnya apa Yang ketiga adalah 55% Mahsa mengatakan Ketika diikut magang Industry skillsnya itu improve Atau naik Nah jadi kita punya 3 alasan Kenapa teman-teman harus magang Jadi kerjanya bukan setelah lulus Namun sebelum lulus Udah bisa nih Mengikuti ala-ala orang kerja Gimana? Produktif itu apa sih Kak Riza Panjang banget tadi Produktif-produktif Ke kanan Ke kiri gitu ya Output Dibagi jam Input Dibagi output Apa sih ini kok Sounds boring banget Sebelum kita mulai Kenapa kita harus produktif Harus tahu dulu Produktif itu apa? Ada yang tahu gak? Boleh dong di kolom chat Diketikan Produktif itu sebenarnya apa sih? Mau tahu dong Nah produktif itu ya Produksi aktif Nah aktif katanya Bener aktif Produktif itu harus aktif Kalau gak aktif Gak bisa produktif Bekerja tepat waktu Dan tetap sasaran Terima kasih Santi Terima kasih Arta Aktif di situ Yang tanggung jawab Efektif dan efisien Rahma menghasilkan Menghasilkan Kata Sofian juga Thank you everyone Bener Sebenarnya produktif itu apa sih Kak Riza? Nah menurut KBBI Teman-teman sekalian Produktif itu adalah Kemampuan untuk Menghasilkan sesuatu Sesederhana itu Produktif adalah Kemampuan untuk Menghasilkan sesuatu Karena dihadap Menghasilkan sesuatu Maka tolak ukurnya Adalah satuan Atau angka Atau bisa dihitung nih Satu, dua, tiga, empat, lima Contoh Ih bulan puasa ini Kak Riza bisa ngapalin Berapa jus ya? Udah hari ketiga nih misalnya Atau hari kedua Oh udah tiga jus Yang tiga ini Adalah produktifnya Karena bisa dihitung Gitu ya Jadi produktif adalah Kemampuan untuk Menghasilkan sesuatu Karena menghasilkan sesuatu Maka dia bisa dihitung Kita lihat Kenapa kita harus Menghasilkan sesuatu Yang pertama adalah Work experience teman-teman Kita harus produktif Karena jangan sampai Melewakan semua momen Yang ada saat ini Baik yang masih magang Ataupun para profesional Nggak semua orang Bisa bekerja Betul ya? Nggak semua orang Paginya ribet nih Mesti antri di kereta Mesti cari bis Mesti macet-macetan di top Nggak semua orang teman-teman Karena mereka yang belum bekerja Tidak akan mengalami hal tersebut Artinya Pagi ini kita harus Bersyukur Kalau kita udah ribet Udah pusing Nggak nyampe target Lagi macet-macetan Kita harus bersyukur Dengan itu semua Karena kita masih produktif Di situ Yang kedua adalah Kita berusaha Untuk menambahkan skill kita Baik itu hard skill Malaupun soft skillnya Mau yang magang Mau yang bekerja Tujuannya adalah Untuk improve Kalau teman-teman Hanya magang aja Standar aja Skillnya Masuknya cuma satu Keluarnya cuma satu Sayang Karena tujuan kita berkumpul Kita belajar Adalah untuk meningkatkan Skills kita Yang ketiga Making new contact Nah sama Hadir di sini pun Harapannya teman-teman Networkingnya makin banyak Teman-temannya makin banyak Kontakt yang ada di phonebooknya Juga makin banyak Karena pastikan Kita cuma bukan Ketemu satu kali Kita nggak tahu Dua-tiga tahun ke depan Mungkin yang di samping Kirinya akan jadi presiden Nggak ada yang tahu Mungkin yang sedangkanannya Akan jadi dokter Nggak ada yang tahu Mungkin yang duduk di depannya Akan jadi menteri Nggak ada yang tahu Jadi kita harus Buat kontak Sebanyak-banyaknya Dan networking Nah untuk membuat kontak Untuk mendapatkan Work experience Dan juga At skill tourism ini Teman-teman Nggak bisa Kalau males Nggak bisa Kalau magang Jadi harus produk Yang keempat Kita harus meningkatkan Potential full-time job Teman-teman Percaya deh Magang ini Cuma sebagai Jembatan dolar Atau pekerjaan kita saat ini Sebagai jembatan doang Untuk mendapatkan Job stream tadi Atau pekerjaan impian kita tadi Maka Jangan disiasiakan Nah Udah tahu nih sekarang Produktif itu apa Kenapa kita produktif Kita lanjut yang berikutnya Sebenarnya Saya itu udah produktif Belum sih Mau dong Di kolom chatnya lagi 1 sampai 10 Seberapa produktifkah saya Kita mau lihat 5 10 Muhammad Yusuf 5 7 7 7 Nah Sebenarnya gimana Cara mengukur produktif ini Gimana saya bisa tahu Kalau saya ini produktif banget Ada yang 10 Luar biasa Boleh dong Tepuk tangan Buk kita semua 7 9 6 10 Luar biasa 5 tambah 1 Saya disuruh ngitung Artinya 6 Jadi sudah produktif Kan saya Sudah nih Jadi kalau teman-teman Yang sudah hadir Di acara pagi Ini katanya Sudah produktif Bahkan ada yang 10 dan 9 Kita lihat yuk Apa sih ciri-ciri orang yang produktif itu Yang pertama Kita lihat yuk Pertama Mampu menghasilkan IDD baru Teman-teman yang mengatakan 10 Tiap harinya udah menghasilkan IDD baru belum? Tadi Si produktif ini harus bisa diikut Tuh Ada countnya Ada nominalnya Ada amountnya Ada currency-nya gitu ya Bisa dihitung Kalau kemari saya menghasilkan 2 ID baru Hari ini berapa ya? Oh 3 Bariza Kariza Artinya produktif Tapi kalau turun ID-nya Belum produktif Yang kedua adalah Mampu fokus dalam mengerjakan tegas Seberapa fokuskah saya Dalam mengerjakan tegas Tegas saya? Kembali lagi Semakin banyak keluaran yang dihasilkan Dari fokus tadi Dari ID tadi Nah Semakin produktif itu kita Yang ketiga Cara mengukurnya adalah Mampu membuat prioritas kerja Baik teman-teman yang baru magang Teman-teman profesional Udah mampu belum nih Buat prioritas Saya gak perlu buat prioritas Kariza Udah ahli banget I'm an expert Saya ahlinya Saya jagonya Gak perlu prioritas Gak perlu dirunut-runut lagi Mana yang penting Gak penting Mana yang arjen Mana yang gak arjen Gak perlu lagi Kariza Eits Jangan salah Mau kita profesional Mau kita newbie Harus punya yang namanya Prioritas Teman-teman boleh membuat skala prioritas Dengan cara apapun itu Kalau saya biasanya suka Dengan cara Ala-ala kodok gitu ya Apa sih ala-ala kodok Kariza Biasanya kalau kodok itu Lagi nangkering Enak-enak Tiba-tiba Bidangnya keluar Aku sehat Ini calon-coconan Anak magang nih Kayaknya Aku seneng deh Kalau tadi-coconan Ada seorang anak kecil Jadi seru rame Terima kasih ya Nah aku udah datang disini Mudah-mudahan kita ketemu lagi nih Nanti di dunia kerja yang sesungguhnya Nah Kalau kodok tadi Dia liat apa aja Langsung disamper Gitu ya sama lidahnya Mana yang terdekat Itu yang langsung disambar Artinya apa Hal-hal yang kecil dulu Yang udah dilakukan Itu yang saya jadikan prioritas Yang susahnya kapan Nanti yang susahnya Kenapa Hal-hal yang gampang Itu udah biasa bagi saya Pasti lebih cepat Waktu ini butuhkan Ketika udah habis nih Yang gampang-gampang Baru saya ngambil yang besar-besar Itu adalah salah satu cara kita Gimana buat prioritas Mau ditulis juga boleh Mana yang paling penting Tidak penting juga boleh Manapun metodenya banyak banget Teman-teman bisa pilih Mana yang paling sesuai dengan dirinya Yang keempat adalah Teman-teman harus mampu Menyukai pekerjaan yang dilakukan Se-expert apapun kita Jago menghasilkan ide-ide baru Tapi kalau gak suka dengan pekerjaannya Gak passionnya disitu Kalian terpaksa Gak asik gitu Karena apa? Produktif itu harus asik Produktif itu harus yang kita suka Kita lakukan Yang terakhir Harus mampu menyelesaikan masalah Banyak banget nih Aku tuh sangat produktif loh Kadang-kadang kalau kita buat Status gitu ya Produktif banget nih hari ini Beb Seberapa produktif sih? Ide barunya ada berapa hari ini? Udah mampu belum menyelesaikan masalah Jangan-jangan List prioritasnya banyak Tapi gak ada yang di checklist Karena udah selesai Karena saking banyaknya Bingung tadi Eh udah jam 9 Eh udah jam 10 Udah jam 11 Tapi gak ada yang terselesaikan Karena tidak ada yang terselesaikan Maka itu belum produktif sih Harus selesai dulu Masalahnya Outputnya keluar dulu Outputnya bisa dihitung Maka teman-teman Dan baru bisa dikatakan Produktif Nah ceritanya gitu tuh Udah kayak cerah Mama Dede belum? Udah kayak kuliah subuh Belum saya pagi hari ini? Mudah-mudahan Teman-teman tetap happy ya Yang lagi di perjalanan Hati-hati Boleh sambil menyimak Tapi tetap Ketika mau nyeberang Lihat kiri kanan dulu ya Kita lanjut yuk Saya semangat banget bagi ini Karena dibilang Mau ceramah gitu ya Teman-teman kita punya Empat cara Mengukur produktif Di bulan puasa Apa aja tuh Cara pertamanya adalah Know your field Yang kedua Be proactive Udah pasti deh Harus proactive Kalau gak proactive Gak bisa Yang keempat Develop relation Dan yang keempat Learn the rules Empat poin ini Please di bawah nih Kemana pun kalian berada Atau teman-teman yang udah Bekerja profesional pun Pasti juga menggunakan Empat tolak ukur ini Apa yang pertama Know your field Teman-teman Mau yang maga Mau yang profesional Teman-teman tuh harus tau dulu Perannya sebagai apa sih Di kantor Pahami apa yang menjadi tugas Atau bidang Jangan semuanya Mau dikerjain nih Gua-gua paling jago Gua paling ahli Semuanya pengen gua kerjain Gak bisa Kita bukan superman Bukan juga wonder woman gitu ya Teman-teman harus tau Harus paham Posisi kita tuh sebagai apa Kita ada di bidang apa Tugas kita apa Maka itulah yang teman-teman harus kerjakan Tidak perlu mengerjakan Hal yang di luar Bukan tanggung jawab kita Kenapa Ada saatnya nanti Buat nolong orang lain Tapi Supaya kita terukur Kita produktif Orang lain juga bisa Nilai kita oke Teman-teman harus selesaikan dulu Pekerjaannya Yang kedua Tadi Buat prioritas pekerjaan Yang harus diselesaikan Gak boleh semuanya Pengen dikerjakan Saat itu juga Wah Kalau banyak yang gua kerjain nih Gua semakin oke Atasan semakin liat Mentor semakin liat Jangan-jangan gue nih Cara manager berikutnya Gak boleh nak Gak boleh say Kenapa Tadi Kita harus paham dulu Know your field tadi Tugasnya sebagai apa Kita di bidang apa Posisi apa Jangan mengerjakan tugas Di luar job desk kita Yang ketiga Biasakan melakukan Check in check out Apaan sih Mbak Riza Mesti check in check out Check in check out Emang kita apaan dipantau Eh jangan salah Check in check out ini Buat tolak ukur kita Nah Buat tolak ukur Kapan kita mulai Kapan kita selesaikan apa Produktif tadi Output dibagi per jamnya Berapa banyak yang dikerjakan Dengan waktu jam yang kita punya Hasilnya berapa Kalau kita gak itu gak bisa Pasti Kita tahu nih Di bulan puasa Jam kerja kita berkurang Kalau tadi misalnya Jadi 9 jam 8 jam Karena bulan puasa Mungkin cuma 7 jam Apakah kalau jamnya berkurang Outputnya juga berkurang Kalau outputnya juga berkurang Maka produktifitasnya gimana Turun Udah pasti Walaupun sekarang cuma 7 jam Cuma 6 jam Maka outputnya juga harus tinggi nih Supaya apa Supaya tetap produktif Gimana supaya tetap produktif Yang pertama Kerjakan menjadi tanggung jawabnya Terlebih dahulu Jangan kerjain pekerjaan Orang lain Jangan mengerjakan semua hal Jangan Mulai lebih awal Tapi selesai paling akhir Bariza rumah saya tuh jauh banget Bariza Dari Depok gitu Kerjanya di mana Kerjanya sono Di kota Makanya saya harus datang awal Boleh datang awal Datang awal Boleh Tapi ketika teman-teman Memulai sesuatu Mulailah sesuai dengan jamnya Jangan mulai jam 6 Selesainya nanti Jam 7 malam Itu gak produktif Kita harus tahu Batasan diri kita tadi Gimana kita menghargai diri kita Dengan Kita kata yang baik Begitu juga Cara menghargai diri kita adalah Dengan mengikuti Apa yang menjadi kewajiban kita Gitu ya Yang kedua Be pre-optif Apa sih be pre-optif Kita harus rutin nih Gak harus tahu Kalau kata babeh gitu ya Nyalakan klaksonnya Dinin Dinin Biar orang apa Biar orang tahu Biar orang tahu Kalau hari ini ada Riza nih Lagi ngisi produktif Biar orang tahu Kalau hari ini teman-teman Udah datang di kantor Biar orang-orang tahu nih Bunyiin klaksonnya Supaya tahu Kita lagi ngerjain apa Keluaran kita apa Ternyata yang buat Makalah bagus presentasi ini Saya loh Ternyata yang nawarin ide baru tuh Saya loh Dengan proaktif ini Teman-teman Dengan membunyikan klakson Orang-orang tahu Seberapa mampukah kita Bagaimana kapasitas kita Bagaimana capability kita Bagaimana tanggung jawab gitu Gak bisa Aduh aku maaf Tuh Permahan rengkinang Gak usah Orang-orang gak perlu tahu Siapa yang buat Yang penting orang-orang bisa menikmati Hasil karyanya Kagak ada kayak begitu Harus be proaktif Nyalakan klaksonnya Kata babeh Dinin Dinin Ini saya yang kerjain Ini tanggung jawab saya Gitu ya Gak boleh Aku maaf Aduh ingat Kata Kak Fusna Harus ngomong yang baik-baik Minimal 50 kali Karena apa Karena badan kita gak tahu Kapan kita bercanda Kapan kita beneran Yang badan kita tahu Apa yang kita ngomongin Gak ada lagi tuh Gue emang apa tuh Gue emang apa tuh Ih gue emang emas Gitu ya Gue emang emas Ini saya bisa ngerjain Karena ini pekerjaan saya Ini passion saya Ini tanggung jawab saya Ketika kita sudah rutin Check in ke mentor Sampaikan proses tugasnya tadi Dan kasih tahu Ini tugas kita Ini tanggung jawab kita Dan kita gampang mengerjakannya Yang kedua Selalu minta feedback Feedback ini penting banget guys Pentingnya Sepenting-pentingnya Gak bisa kita nilai diri sendiri Gue emang emas Gue emang cantik Gitu Mayu ting-ting Anak ayah emang cantik Enggak Harus minta feedback Karena siapa Orang lain yang tahu Kita tuh udah sampai semana Orang lain yang tahu Kemampuan kita tuh kayak apa Gak boleh menilai diri sendiri Harus be proaktif Caranya gimana Minta feedback Mau dengan teman kita yang sepansaran Mau sama mentornya Mau sama atasannya Minta feedback Kalau saya buat kayak gini Udah benar belum ya Kalau saya buat kayak gini Kira-kira Ada lagi gak yang bertambahkan Kalau saya buat kayak gini Kira-kira impactnya apa ya Berapa orang yang bisa mendapat manfaatnya Tadi Produktifnya Jangan lupa Outputnya berapa Jam yang digunakan berapa Semakin tinggi hasilnya Maka semakin produktif Yang ketiga Inisiatif Tawarkan ide-ide baru Gak bisa mikir Kak Riza Ini bulan puasa Tadi sahurnya cuman pake tempe Amas ayur lode Gak ada nasinya Makanya gak bisa mikir Gak ada alasan Yang namanya bulan puasa Hawa nafsunya udah dipunci Hantu-hantunya udah dipunci Gak ada gangguan lagi Tinggal kitanya aja Maunya gimana nih di bulan puasa Gitu ya Jangan tunggu kita yang di reach out Jangan tunggu kita yang ditagi Mana kerjaannya Jangan tunggu kita diminta Menunggu adalah hal yang membosankan Jadi kita harus bunyiin klaksonnya Bahwa saya udah datang Bahwa ini adalah pekerjaan saya Ini adalah tugas saya Yang kedua adalah Be pre-optive tadi Yang ketiga Caranya adalah dengan Develop relationship Ini gak bisa hilang nih Namanya relationship Yang namanya working Yang namanya silaturahim Dalam dunia magang Dalam dunia kerja Dalam dunia apapun itu teman-teman Jalinlah hubungan yang sehat Jalinlah hubungan yang baik Karena ini di bulan puasa Jangan cuma develop relationship Dengan human Tapi juga dengan yang Maha kuasa Udah pas Semakin banyak Ngajinya Semakin banyak salawatnya Semakin banyak sedekahnya Emang apa hubungannya Dengan produktif Percayalah teman-teman Hal-hal spiritual itu Akan masuk ke dalam tubuh kita Akan membantu pikiran kita Akan menjadi seperti apa Ketika hubungan dengan Yang maha kuasa udah baik Baru nih Tawarin tadi Bantuan ke teman-teman Tetapi tawarkan bantuannya Setelah tugasnya selesai Hindari bermalas-malasan Menggunakan yang istirahat Dengan mager Jangan Kita tahu Ini bulan puasa Saatnya untuk meningkatkan Ilmu Iman Dan tak wakil Kenapa? Karena pahalanya ini triple Kapan lagi Beli satu Dapat tiga Cuma di bulan puasa Jadi gunakanlah Kesempatan bulan puasa ini Untuk menjadi pribadi-pribadi Atau Semangat-semangatnya Semakin produktif Jangan malah turun Kita harus semakin ke kanan Ingat kata Kak Riza Semakin ke kanan Semakin baik Semakin ke kiri Semakin kurang baik Jadi Bulan puasa Produktifitasnya harus semakin Ke kanan Yang terakhir Yang keempat adalah Learn the rules Teman-teman Baik yang magang Maupun profesional Kita gak boleh punya pemahaman Gue tuh maunya begini Di tempat gue yang dulu Begini Gimanapun kita berada Disitu kita menginjak Gitu ya katanya Gimanapun kita berada Disitulah bumi kita pijak Maka Pahamilah kebijakan-kebijakan Yang ada di mitra Atau pahami Kebijakan-kebijakan Yang ada di perusahaan teman-teman Kalau di bulan puasa itu Masuknya jam berapa Oh kita masuk ke jam 9 Eh datangnya jam 10 Kok datangnya jam 10 sih Ya suka-suka gue aja Karena di kantor lama aku Masuknya jam 10 Gak bisa Harus tahu Kebijakan Di setiap perusahaan Atau di kantor kita Jangan bilang Saya mah di kantor yang dulu begini Saya mah di kantor dulu yang begini Gak ada Itu namanya mundur Kita harus move on Maju terus Jadi Harus tahu Apa yang menjadi rulesnya Harus tahu Apa yang menjadi kebijakannya Jangan menganggap Kebijakan di semua perusahaan Kebijakan di semua kampus Kebijakan di semua mitra itu sama Ya teman-teman Untuk menjadi orang-orang produktif Kita punya 4 cara Yang pertama Know your field dulu Yang kedua Pastikan jadi pribadi yang Proaktif Yang ketiga Develop relationship-nya Gak cuma dengan manusia Tapi juga dengan yang maha kuasa Yang keempat Learn the rulesnya Nah kalau keempat ini Bisa kita lakukan Bisa kita lakukan Tiap hari Tahu apa yang kita kerjakan Tahu bagaimana Maksudnya Maka kita akan menjadi Seseorang yang lebih produktif Dibandingkan Bulan-bulan sebelumnya Ingat aja Kata Kariza Produktif itu Output dibagi dengan jamnya Semakin banyak yang bisa dihasilkan Waktu yang digunakan Semakin sedikit Artinya kita semakin Produktif Kemudian Pertanyaannya muncul nih Question Kalau saya udah produktif Kariza Saya bisa ngukur produktif saya Di angka 10 Di angka 9 Tadi Manfaatnya apa sih Ketika saya menjadi orang produktif Timbal baliknya apa Buat saya Kalau cuma produktif doang Gak ada timbal baliknya Buat apa Toh Baik gak baik Produktif gak produktif Gajinya sama Honornya sama Atas siapa Honornya sama Kita lihat Manfaatnya apa Menjadi orang-orang yang produktif Menjadi orang-orang yang produktif Teman-teman Kita punya Manfaat-manfaat Yang luar biasa Yang pertama Sudah pasti Orang-orang yang berbeda Orang-orang yang mampu Menghasilkan output Lebih banyak Dibandingkan orang lain Akan mendapatkan Good reference Atau Adanya referensi Kita gak bisa Pungkiri Kalau kita bisa Hanya hidup Dengan diri kita sendiri Dengan kemampuan kita Perlu yang namanya Referensi Sama kayak hari ini Pasti teman-teman Buat hadir disini Juga dapatnya referensi Eh Ikut yuk acara ini Eh Ikut yuk acara ini Ada orang-orang Yang memberikan referensi Untuk hadir pada hari ini Atau pada pagi hari ini Gitu ya Gimana bisa dapat referensi Karena orang itu Percaya dengan kita Bahwa kita mampu Menyelesaikan Artinya apa Semakin kita produktif Orang-orang menilai kita Sebagai orang-orang Yang bisa direferensikan Bisa diandalkan Yang kedua Kita tahu nih Akan selalu Ada namanya Golden ticket Mau kapanpun itu Mau saat ini Mau dua tahun lagi Tiga tahun lagi Selalu ada possibility Untuk mendapatkan Pekerjaan tetap Atau full Dari referensi tadi Tentunya Orang-orang Mereka mendesikan Eh Kayaknya nih Si Riza bagus deh Aku referensi deh Buat isi posisi ini Eh Kayaknya si Riza Udah bisa dinaik Bagi jadi manager Kenapa? Karena tadi Bisa diukur Produktivitasnya Bukan cuma Banyak ya List tugasnya Tapi gak ada yang selesai Orang-orang yang produktif Akan semakin mudah Mendapatkan referensi Orang-orang yang mendapatkan referensi Akan lebih mudah Untuk mendapatkan Pekerjaan yang dia impikan Akan selalu begitu lingkarannya Yang ketiga adalah Build confidence Kenapa? Orang-orang yang produktif Akan bangga dengan dirinya Percaya dirinya Akan terbentuk disitu Bahwa dia memang mampu Dia gak minder Gak perlu insecure Dengan orang lain Ih aku mah apa tuh Gak bisa apa-apa Gak ada Orang-orang yang produktif Cara ngomongnya Akan berbeda Cara jalannya akan berbeda Tatapan matanya akan berbeda Apa yang dibicarakan Juga akan berbeda Teman-teman Artinya apa? Kepercayaan diri ini Gak dibentuk dalam semalam Kepercayaan diri terbentuk Ketika kita mampu Menghargai diri sendiri Dan kita mampu Menghasilkan sesuatu Menghasilkan sesuatu tadi Adalah produktif tadi Output dibagi dengan jam Gampangnya gitu Seberapa produktifkah saya hari ini? Lihat aja Hari ini saya mampu Menghasilkan berapa ide Dan berapa jam yang saya butuhkan Ide dibagi dengan jumlah jam Jumlah tugas yang saya kerjakan Dibagi dengan jam Itu adalah produktif Gampang banget Untuk mengukur kita produktif Pada hari ini Tinggal dibagi Berapa yang kita hasilkan hari ini Dibagi dengan jam yang kita gunakan Itu berapa? Semakin tinggi hasilnya Maka kita semakin produktif Karena apa? Produktif itu bukan sesuatu yang abstrak Ih, gue mah produktif banget Buktinya apa? Apa ya? Apa ya? Enggak Produktif itu bisa diukur Ada angkanya Ada nominalnya Ada karansinya Jadi kita bisa lihat Semakin banyak produk yang kita hasilkan Semakin banyak output yang kita hasilkan Orang-orang juga bisa menilai She's good She's the one He's good He's the one Bisa nih direferensikan Bisa nih kira-kira Buat dapat jawab yang lebih baik lagi Bisa nih dia gabung di perusahaan saya Karena dia banyak yang mereferensikan Dia banyak menghasilkan Maka kepercayaan dirinya akan terbentuk Tapi Orang-orang yang mager Yang gak mau mikir Yang gak mau ngasih sesuatu Pasti kepercayaan dirinya tuh Jatuh banget Kenapa? Karena dia tidak tahu Kemampuannya sampai mana Kenapa dia tidak tahu? Karena dia tidak produktif Kenapa dia tidak produktif? Karena dia tidak pernah mencoba hal-hal baru Atau ada di comfort zone-nya Nah cerita mama dirinya panjang nih hari ini Yang keempat adalah Job experience Teman-teman sekalian Maupun para profesional yang hadir Kita tahu Dimanapun kita bekerja Pekerjaan kita saat ini apa Levelnya apa Itu sudah pasti Buat menambahkan job experience berikutnya Apa yang bisa kita tambahkan Pada resume kita Atau pada CV kita 18 tahun Saya sebagai seorang Human resources Paham banget nih Kadang-kadang Pengen semuanya Kita masukin dalam CV Gue ini jago ini Gue ini jago ini Gue ini jago ini Tapi kita gak tahu Core kita tuh sebenarnya apa Saking banyak yang mau dimasukin ke CV Tapi gak tahu Core kita itu apa Nah melalui magang Melalui pekerjaan kita saat ini Dengan banyaknya produktivitas Yang kita kerjakan Ini adalah yang teman-teman Bisa masukkan ke dalam CV-nya Artinya apa Yang dimasukkan ke dalam CV Adalah produk tadi Produk apa yang kita kerjakan Bukan saya sebagai apa Berapa lama Bukan hanya itu Tapi apa yang kita hasilkan Outputnya apa yang udah gue kerjain Gitu ya Jadi kalau di CV-nya banyak Tapi gak ada outputnya Gak ada yang dikerjakannya Hanya posisinya doang Maka kami sebagai HR Juga gak akan ngeliat Yang kami butuhkan adalah Output apa Oleh seorang Riza Yang bisa dia kerjakan Selama setahun kemarin dia magang Selama kemarin Lima tahun dia bekerja Di perusahaan sebelumnya Kalau cuma lamanya doang Tapi gak ada output Maka bagi HR Gak akan ada gunanya Nah di Reference-nya juga akan kurang Orang-orang akan di-reference Ketika dia punya output yang baik Ketika dia tahu Kepercayaan Ketika kepercayaan diri ini Timbul Job experience Gak cuma datang satu kali Job experience Harus di-build Harus di-develop Harus di-bangun Harus di-create Gitu ya Gak bisa Cuman saya sebagai ini Sudah tiga tahun Saya sebagai ini Sudah lima tahun Gak bisa Masukkan di CV itu adalah Output apa Yang saya kerjakan Selama lima tahun Saya kerja Output apa Yang saya hasilkan Selama lima bulan Saya menjadi seorang anak magang Output apa Yang saya kerjakan Ketika saya ada Di posisi tersebut Itulah yang akan menjual Diri teman-teman Hingga lebih mahal nanti Berikutnya adalah Discover career passion Kita Harus tahu Bekerja selain passion Atau menemukan passion Setelah bekerja Dari mana Dari output tadi Kalau teman-teman Atau para profesional Di sini Tidak menghasilkan Output yang banyak Artinya It's not your passion Mending segera Cari pekerjaan yang lain Kenapa Kita Kalau gak bisa Menghasilkan sesuatu Yang oke Dalam pekerjaan kita Mending Cari pekerjaan yang lain Jangan buang-buang waktu Jangan buang-buang umur kita Buat bertahan Di suatu perusahaan Tapi kita gak ada Passionnya di situ Gak cuma ada doang di situ Tapi gak bisa memberikan Kontribusi buat perusahaan Kita cuma ada di situ Tapi tidak bisa memberikan Kontribusi bagi Networking Kita ada di situ Tapi gak menyumbangkan Ide-ide baru di perusahaan Maka saran saya adalah Segera cari pekerjaan yang baru Discover career passion Pekerjaan saya saat ini Udah meng-cover Belum passion saya Pekerjaan saya saat ini Udah mendukung buat Kebaikan produktivitas Di perusahaan Ada saya di sini Atau malah makin turun nih Kalau ada kita di sini Malah membuat perusahaan yang turun Maka segera cari pekerjaan yang baru Poinnya gampang Output dibagi jam Semakin banyak Hasilnya semakin produktif Semakin kita produktif Akan mendapatkan referensi Dari orang lain Dia bagus Pakai dia aja Teman nama dia aja Kerja bareng dia aja Kesempatannya semakin terbuka lebar Kesempatannya semakin terbuka lebar Kepercayaan akhirnya akan tumbuh Cara bicaranya beda Tetapan matanya beda Bahasa tubuhnya beda Pengalamannya makin banyak Outputnya banyak Orang semakin lihat Oh output dia banyak ya Dia bisa ini loh Gak cuman ngomong doang Hasilnya ini loh Bisa diukur semuanya Terukur semuanya Oh artinya Kalau dia banyak outputnya Dia sudah bekerja Sebagai passion dia Orang-orang yang bekerja Dengan passionnya Ada rasa cinta di situ Ada rasa bersyukur di situ Maka dia akan mengerjakannya Dengan sepenuh hati Ketika dikerjakan dengan sepenuh hati Maka hasilnya akan gimana Akan excellence Nah yang terakhir Kembali lagi Networking Selalu saya bilang Networking Networking Develop your relationship Tambahkan kontak di nomor Coba lihat sekarang di handphonenya Ada berapa temannya Coba lihat sosial medianya Ada berapa temannya Temannya banyak Tapi gak ada yang deket Temannya banyak Tapi gak memberikan referensi Bercuma Bau networkingnya Teman-teman yang mager Yang malas Aku mah introvert Mbak Riza gak bisa kenal Kagak ada alasan guys Introvert bukan alasan Bahwa kita gak suka teman Introvert itu cuman Adalah yang mempengaruhi Ini orang Cenderungnya lebih senangnya gimana ya Yang rameka Kayak si Riza Atau yang lebih suka Lebih tenang Lebih kalem Introvert bukan berarti Gak mau temenan Introvert bukan Berarti gak mau punya networking Networking itu Pak perlu dibangun dari sekarang Bakal dari kita paut deh Dari paut TK SD SMP SMA Kuliah S2 Profesor Dibangun networkingnya Ikut komunitas sepeda Dibangun networkingnya Ikut komunitas public speaking Dibangun networkingnya Kenapa? Kita gak akan tahu 2-3 tahun lagi Siapa yang jadi ini Siapa yang jadi itu Eh ternyata teman gue TK nih Yang kemarin ingin usah Eh jadi menteri sekarang Gak ada yang tahu You never know Yang kita tahu cuman adalah Hari ini Seberapa produktif saya Kita gak tahu 3 tahun lagi saya jadi apa Tapi yang saya tahu Hari ini saya harus produktif Gimana saya bisa produktif Saya harus tahu Berapa output yang saya hasilkan hari ini Gimana saya sepeta outputnya Maka apa yang saya kerjakan Akan saya bagi dengan waktu saya pada hari ini Kalau hari ini saya punya waktu 7 jam Maka saya harus bisa menghasilkan 10 output Satu misalnya Saya harus bisa buat puisi 3 Saya harus bisa bikin karangan 4 Saya harus bisa bikin apalagi 5 Sesuatu yang bisa diukur Orang-orang yang outputnya banyak Produktifnya bagus Akan diberikan referensi Orang-orang yang ingin referensi Akan mendapatkan kesempatan lebih besar Orang-orang yang kesempatan lebih besar Maka kepercayaan dirinya akan tumbuh Orang-orang yang kepercayaan dirinya tumbuh Akan diberikan kesempatan-kesempatan baru Job experience-nya banyak Resumnya banyak Ketika resumnya banyak Dia mengerjakan dengan hati yang baik Maka dia akan mengerjakan dengan Discover Career Patient Sudah suai passionnya Penuh cinta di situ Kalau kata Kak Fusnah dan Kak Judd kemarin Penuh cinta Penuh canda Penuh tawa Penuh kebahagiaan Maka apalagi yang perlu kita dustaka Tidak ada Asas syukurnya semakin tinggi Bekerja selai passion Maka kita bisa membentuk networking yang bagus Networking ini Tidak hanya digunakan pada hari ini Networking ini akan digunakan Tiga tahun empat ke depan Tiga, empat, lima Atau bahkan sepuluh tahun Atau mungkin Mobilnya lagi kempes Tiba-tiba ada yang nolongin Eh ternyata dia yang kemarin ikut force sama saya Eh ternyata dia kemarin Loh ya teman TK saya You never know So Gak ada istilah introvert Teman-teman Bangun Networkingnya Develop your network Tambahkan kontak yang banyak Pada handphonenya Kontak ini harus Ada reference-nya tadi Nah Itu dia ceritanya pada pagi hari ini Kenapa kita harus produktif Dan apa manfaatnya Ketika kita menjadi Parang-parang yang produktif Apapun yang teman-teman lakukan hari ini Pastikan itu buat kalian bahagia Whatever you decide to do Make sure Makes you happy Kalau dengan membuat kebaikan Buat kalian happy Lakukanlah Kalau dengan bekerja lebih gil Buat kalian happy Lakukanlah Yang penting Kebaikan yang buat itu bahagia Menuju ke atas Menuju ke kanan Bukan semakin Ke kiri Gitu Whatever you decide to do Make sure it makes you happy Sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!